Halo IT People, ketemu lagi bersama saya Dr. Go. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara agar terhindar dari COVID-19. Dan mana-mana ikuti video saya sampai habis ya. Semakin lama, semakin banyak orang yang terkena atau terkonfirmasi terkena Corona. Terakhir, kalau kemarin, kalau nggak salah itu ada tambahan kasus positif sebanyak 975. Hampir seribu orang, orang yang terinfeksi Corona ini. Tambahan. Bagaimana sih cara untuk terhindar dari Corona? Sebenarnya mudah sekali. Ada 4 poin di sini yang bisa saya bagikan. Yang pertama adalah menghindari paparan. Menghindari paparan yang dimaksud di sini adalah kita harus menjauhi kerumunan. Misalnya ada kerumunan itu, kita jangan mendekat di sana. Kita harus mencari, menjauhilah tempat yang rame. Kita jangan keluar-keluar rumah. Keluar kalau ada perlunya saja. Mungkin kita harus membeli kebutuhan pokok untuk masak. Kita harus membeli sesuatu yang memang sangat penting. Itu kita bisa beli atau mungkin kita nggak sempat masak. Kita ingin membeli makanan. Itu kita bisa ke warung. Kemudian kita bungkus, kita bawa pulang. Jangan makan di tempat itu. Sehingga paparan yang bisa menginfeksi kita. Paparan yang sering itu bisa menginfeksi kita. Kita nggak tahu siapa yang terkena Corona. Jadi karena Corona ini memang nggak kelihatan. Jadi kita harus menghindari paparan. Poin yang kedua adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita. Meningkatkan daya tahan tubuh kita ini ada beberapa cara. Sebenarnya kita bisa lakukan sendiri. Sehingga daya tahan tubuh kita ini bisa melawan virus Corona ini. Yang bisa kita lakukan adalah olahraga secara teratur. Olahraga kita tidak perlu lakukan secara keras. Kita cukup melakukannya di pagi hari. Kita jalan santai atau lari-lari kecil selama kurang lebih 30 menit. Kemudian kita juga harus berjemur agar vitamin D kita juga bisa meningkat. Jemur yang bagus ya antara jam 9 dan jam 10. Sehingga vitamin D di tubuh kita tidak berkurang. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita selain olahraga adalah makan makanan yang mengandung gisi yang seimbang. Gisi yang seimbang maksudnya di sini adalah sesuai dengan kebutuhan kalori kita. Makan protein, kemudian karbohidrat, ada sayuran, serat, kemudian ada buah-buahan. Itu kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalori kita masing-masing. Jangan mengkonsumsi makanan yang terlalu manis, terlalu banyak, terlalu berlebihan, terlalu berlemak, terlalu berminyak. Itu kita harus hindari semua. Mungkin ada kalau yang punya darah tinggi, kencing manis, kolesterol, itu supaya bisa terkontrol, tidak semakin tinggi. Karena orang yang punya comorbid atau penyakit penyerta itu lebih mudah terkena virus corona ini. Dan ketika terkena itu bisa perjalanannya itu bisa sangat cepat memburuk. Kemudian untuk selain olahraga, makan gisi seimbang, kemudian kita harus istirahat. Istirahat itu kita juga harus maksimal. Maksimal di sini maksudnya optimal ya. Optimal sesuai dengan takaran. Kalau kebutuhan manusia untuk istirahat atau tidur itu sehari kurang lebih 8 sampai 9 jam lah. Tergantung dari usia. Ada penelitian beberapa itu. Jadi jam tidur anak-anak, orang dewasa, orang tua itu ternyata berbeda-beda. Untuk umur-umur produktif ini kurang lebih 8 sampai 10 jam lah. 8 jam itu yang paling optimal. Istirahat kita malam tidur itu jangan dicicil-cicil tidurnya. 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam malam. Itu tidak boleh. Istirahat harus 8 jam utuh. Sehingga daya tahan tubuh kita ini bisa terjaga. Kemudian jika semua itu kita lakukan, kita rasa kurang cukup, kita juga bisa mengkonsumsi multivitamin. Multivitamin ada banyak di toko-toko, di apotek itu kita bisa beli. Vitamin yang paling gampang ya, vitamin yang mengandung vitamin C, B kompleks, zinc. Itu bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kita harus minum secukupnya sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan. Kemudian poin yang ketiga adalah selalu gunakan masker. Ketika kita pergi atau kita keluar tidak membeli sesuatu, kita harus selalu menggunakan masker. Kita jangan lupa gunakan masker itu seperti gunakan baju. Ya harus benar, harus sesuai. Kemudian sesuai dengan petunjuk yang ada. Jangan lupa gunakan masker. Kalau kita gunakan, kalau kita pakai baju saja, tidak lupa pakai masker juga harus tidak boleh lupa. Berdasarkan penelitian, penggunaan masker itu memang tidak bisa menangkal atau menyaring virus corona itu 100%. Masker bedah atau biasa yang dipakai di rumah sakit itu bisa menangkal hampir 70%. Sampai 90% tergantung jenis-jenis maskernya. Kalau kita memang tidak, kita bukan tenaga medis, kita bisa menggunakan masker kain. Masker kain itu ya cukup membantu. Kita melindungi orang lain agar tidak terkena virus. Orang lain juga bisa melindungi kita agar tidak menularkan virus ke kita. Gunakan masker. Kemudian, yang keempat yang bisa kita lakukan adalah kita selalu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini, satu, kita harus cuci tangan secara benar. Cuci tangan itu ada 10 langkah. Kita bisa lakukan kurang lebih 40 detik. Kita cuci tangan bisa menggunakan apa saja. Tidak harus sabun-sabun tertentu. Semua sabun kita bisa gunakan. Setiap kita bertransaksi, kita memegang uang atau memegang barang. Kita pergi ke pasar, kita memegang troli. Setelah itu kita harus cuci tangan. Sebelum kita masuk rumah, kita harus cuci tangan. Sesudah masuk rumah, kita harus cuci tangan. Jangan memegang daerah wajah. Daerah wajah ini ada mata, hidung, mulut, telinga. Itu kalau bisa kita jangan memegang. Karena kita tidak tahu, kita belum sempat cuci tangan. Atau kita tidak sadar kita memegang apa. Kemudian kita megang mata, kita megang hidung, kita megang mulut. Virus bisa masuk lewat sana. Sehabis bekerja atau sehabis kita belanja ke pasar, itu kita masuk rumah, cuci tangan. Kemudian kita harus langsung mandi. Baju yang kita gunakan, celana yang kita gunakan, itu langsung dicuci. Agar memutus rantai perjalanan dari Corona ini. Kita kan kadang kita mungkin tidak sadar kita megang sesuatu, kita tidak sadar. Kemudian kita pegang dompet, kemudian kita pegang baju. Nah itu bisa, virusnya bisa hidup di sana dalam beberapa jam, bahkan beberapa hari. Kemudian, setelah kita melakukan semua itu, kita pasti bisa terhindar dari Corona. Kita lakukan empat langkah yang seperti yang saya bilang, semoga kita bisa terhindar dari Corona. Jika video ini membantu, kalian bisa sebarkan video ini, atau jangan lupa ketik like, subscribe, atau mungkin ada yang mau tanya-tanya, bisa langsung komen di bawah ini. Nanti kalau ada waktu, saya akan jawab, atau saya akan buat video yang lainnya untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada. Sekian informasi dari saya, semoga bisa membantu. Kita harapkan pandemi Corona ini bisa segera tuntas, kita bisa hidup seperti semula lagi, kita bisa bebas pergi, kita bisa bebas bertransaksi, kita bisa nonton beskup, kita bisa jalan-jalan, dan senang-senang seperti sedia kalah. Mari sama-sama kita berdoa agar pandemi ini cepat selesai. Kemudian tetap di rumah, jangan pergi kemana-mana, stay healthy. Dadah, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Jangan lupa ketik like dan subscribe. Ciao. Sampai jumpa di video saya.